Intro Intro Seperti yang disampaikan Mama tadi, Nanas tuh deket banget sama Mama ya? Iya Mama deket banget Soalnya kan Pepe Nikah muda Jadi udah sama keluarganya Terus Arafi udah dari dulu Sibuk kerja Kerja, Papa udah gak ada Jadi waktu aku di Bandung yaudah tinggal sama Mama aja berdua Liburan berdua Curhat berdua Makan berdua, jalan-jalan berdua Semuanya berdua Tidur berdua Nah kalo dari foto yang awal tadi yang membuat Nanas nangis Dari semua foto itu foto mana Nanas yang bikin Nanas terharu banget Semuanya sih semua foto Karena kan semua foto Ada kenangannya tersendiri Ada momen-momen yang gak bisa dilepain Terus tadi lebih sedih lagi sih gak denger kata-katanya Mamanya Pertamanya sih Masih lihat foto-fotonya sih gak bikin sedih Terus ditambah Plus kata-kata Mama Jadi terharu gitu Mas pengen sampein apa Langsung untuk Mama Sama Teteh disini Ada yang pengen disampaikan gak Sama-sama Makasih Ya pokoknya makasih Makasih Sama-sama sih Ana Rapatah Rapatah Lo adek lo ulang tahun lo Lo nyunggu ucapin dulu Ya udah aku ucapin Udah ulang tahun Gua belum ucapin Makanya lu kan belum ucapin nih Mama Mama mengeluarkan air mata Anissa juga Ngedoain Dia tuh bangga banget sama lu Fi Lu sukses sebagai pengganti Papa Menjadi tulang punggung Tapi harus kasih doa dan harapan Karena Nanas kan adik paling kecil Perempuan lagi dan belum nikah Jadi harus dijagain Gimana pesannya buat Nanas Pesannya apa Doanya dulu deh doanya Gitu lah Mas mana ada doa buat ade Gitu lah Nah aman Doanya Rafi buat Nanas Di ulang tahunnya Nanas Kan emang belum ucapin Rafi ini Sengaja Ya buat Nanas Selamat ulang tahun ya Panjang umurnya Saya selalu Ya gitu aja lah Kok gitu doang Masa ya gimana ya gitu aja Gitu aja lah Gimana nasihatnya Ya gitu lah jadi sedih Gak apa-apa dong sendi Kadang kan ini momen spesial buat Nanas Pesan dari kakaknya tuh pasti berarti banget Apa yang bikin lu bangga akhirnya sama Nanas? Sekarang Nanas dulu cewek kecil yang manja Yang apa-apa minta sama lu Tapi sekarang dia udah bisa sendiri Bahkan udah jadi salah satu artis Pedatang baru yang sukses Kalau lu ngeliat Nanas sekarang gimana? Bangga gak lu? Lu bangga? Dibandingin dulu berubah Nanas Dibandingin dulu berubah Nanas Nasehatnya yang paling penting untuk Nanas Gak bisa keluar kata-kata Nisa nangis kakaknya Raffi nangis kakaknya Tuh kan Apapun Raffi kakak yang terbaik Buat adik-adiknya Setuju mama Mungkin air matanya Raffi Bisa menceritakan banyak hal gimana Bangganya Raffi sama Nanas sekarang Sama Nisa Karena dia berusaha untuk menjadi sosok Pengganti papa Ngedampingi mama Ngedampingi adik-adiknya Bahkan Raffi tuh mikirin banget loh adik-adiknya gimana gimana Kakak yang luar biasa buat adik-adiknya Kakak yang luar biasa buat adik-adiknya Raffi dikit aja Fi Harapan lo apa Semoga Nah Semoga Nanas kan Anak yang paling kecil Adik yang paling kecil Ya Gak kerasa aja umur 2022 tahun Alhamdulillah Dikasih rezeki yang bagus Nana juga Hmm Adik aku yang mungkin Satu yang belum nikah Ya Gak sih mungkin karena Sekarang kan gue udah menikah Udah punya istri Udah punya anak Hmm Hmm Ya mudah-mudahan Apa ya Nanas juga Bisa Bahagia Udah bisa mandiri sekarang Yang Ya Ya Meskipun gue gak pernah Ekspresif untuk menyampaikan rasa sayang gue kepada adik-adik dan kepada nyokap Ya Ya tapi Dari lubuk hati gue yang paling terdalam Ya Mama Nisha Si Anas Dan semuanya itu Hmm Cuman Cuman satu yang gue pengen Yang mereka bahagia aja Termasuk si Anas juga Selamat ulang tahun ya Nanas Kepala